Oke Bapak Ibu ya, ini tadi sudah lihat tadi ya kondisi tomat kita, tomat seri ya, atau tomat yang kecil Bapak Ibu ya, begini kecilnya ya, ini kalian sudah lihat ya, tomat kita ini, ini belah-belah deh ya, belah-belah, ini juga belah Bapak Ibu ya, nah jadi ini dia, ini dia, ini belah-belah ya, jadi ini pada video ini atau kesempatan ini, kita akan berbagi pengalaman ya, atau informasi, kenapa sih sebenarnya tomat ya, apabila di busing hujan, kebanyakan tomat itu akan belah-belah Bapak Ibu ya, begini dia, belah-belah, nanti kita akan berbagi informasi kenapa alasannya belah-belah, dan cara mengatasinya Bapak Ibu ya, itulah topik video kita hari ini ya, sebelum kita lanjut, kita masuk intro dulu ya, seperti biasa, oke. Oke Bapak Ibu ya, inilah lah, tomat kita, dalam kondisi rusak lah, ibarat kata ya, ini rusak belah-belah di Bapak Ibu ya, seperti ini tadi, nah ini dia, ini belah Bapak Ibu ya, nanti kalau tua nanti seperti ini dia, kalau masih muda, ibaratnya belah muda, nanti seperti ini Bapak Ibu ya, dia akan kecil dia retaknya, seperti ini, nah ini dia, ini masih muda nih, jadi kelama-kelamaan nanti dia akan seperti ini Bapak Ibu ya, akan busuk, berarti ini namanya gagal panen ya, jadi cara mengatasinya supaya kita tidak gagal panen ya, usahakan lakukanlah panen sejak dini Bapak Ibu ya, supaya kita tidak namanya rugi banyak Bapak Ibu ya, jadi lakuklah panen sejak dini ya, seperti ini, nah ini dia, ini dia, yang setengah-setengah masak begini, nah begini, nah tidak, tidak belah Bapak Ibu, jadi usahakanlah cepat-cepat panen ya, ibaratnya kita supaya tidak rugi banyak Bapak Ibu ya, cara mengatakan seperti itu, jadi, tips yang kedua adalah, ini kendalanya, kenapa ini pecah dari pengalaman kita adalah, karena kemarin itu musim kemarah lah ya, atau musim tidak hujan Bapak Ibu ya, jadi kondisi di lapangan itu kering ya, kering dan juga kelembapannya sangat-sangat kurang lah Bapak Ibu ya, jadi BD tanam kita kering ya, seperti ini dia, tanahnya nanti seperti ini, akan renggang-renggang ya, ini bertanda bahwa si lahan kita atau media kita berarti kekurangan air Bapak Ibu ya, jadi, pas hujan lebat, datanglah hujan ini, nah hujan lebat ya, atau hujan lebat, nanti dia, pastinya menyediakan si air ya, jadi air ini nanti akan diserap tanaman, sifat tanaman adalah menyerap unsur-unsur hara, dan juga air di dalam media tadi ya, jadi si tomat ini nanti akan menyerap langsung ya, menyerap langsung si air tadi ya, misalnya air ya, nanti dia akan menyerap sampai ke buah ya, jadi buah ini nanti akan menyediakan air, atau tersedia air, sehingga air yang diserap tadi, diserap tanaman tadi, ibarat kata, terlalu banyak, nah jadi, ini menjadi pecah Bapak Ibu ya, itulah pengalaman kita, kenapa si tanaman itu, atau si tomat, cenderung kecah, pas musim hujan Bapak Ibu ya, karena tadi, karena media tanamnya, cenderung kita lupa penyiraman, lupa kita namanya, apa namanya, melihat kondisi di lapangan ya, jadi saran kita adalah, lakukanlah penyiraman sedemikian rupa, lakukanlah namanya, penyiraman, secara berkala, lakukanlah namanya, mulsa ya, kalau ada mulsa, lebih bagus Bapak Ibu ya, dan juga perhatikan namanya, dirigasi ya, atau perairan, usahakan airnya harus lancar ya, supaya, nah namanya, air nanti tidak tergenang ya, itulah tips-tips kita Bapak Ibu, pengalaman kita ya, sekian dulu ya, video kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat, apabila ada pertanyaan ya, boleh kita saling diskusi di kolom komentar Bapak Ibu ya, supaya kita lebih bijak lagi, lebih pintar lagi, lebih apa lagi, lebih-lebih lah ya, dari pengalaman kita, sekianlah video kita Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat, dan salam perkan. sub indo by broth3rmax